Halo, ini Areha, dan di video ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara re-roll di Honkai Star Rail. Oleh karena permainan ini agak mudah, dan Anda tidak bisa menggunakan metode quest dan menggunakan email plus plus, Anda harus membuat akun baru untuk melakukan re-roll. Cara yang lebih cepat untuk melakukan re-roll bergabung adalah menggunakan emulator dengan beberapa instan yang berada. Pergabungan re-roll adalah mudah, berdasarkan hanya mengikuti cerita dan tutorial. Ini sedikit tedius karena Anda tidak bisa menggunakan tutorial dan cutscene. Kemudian setelah 20 menit, Anda akan mencapai tempat ini di mana Anda mendapatkan menu warp. Dan di situ ini, Anda bisa mulai melakukan gacha. Jangan lupa untuk mengambil pre-registration reward di mail Anda, dan Anda akan mendapatkan 20 standar pulls. Dan juga, pergi ke menu karakter Anda, kemudian masuk ke kode re-roll ini, dan Anda akan mendapatkan 300 kurangi untuk pooling. Ada juga bonus yang Anda dapat mendapatkan dengan melakukan web check-in, dengan 100 kurangi dalam total dalam 3 hari. Tapi Anda hanya bisa mendapatkan 40 hari di hari. Untuk gacha banner, Anda harus mencari ke departur warp, karena Anda akan mendapatkan diskon dan Anda akan berharap untuk mendapatkan 5 star di dalam 50 pulls. Jika Anda ingin mengharapkan 5 star dengan account Anda, Anda bisa bermain permainan dan mencapai level 15, dan Anda akan mendapatkan total 40 pulls. Dan itu saja, saya rasa itu saja untuk video ini. Jika video ini membantu, jangan lupa untuk like, dan saya akan jumpa lagi di video selanjutnya. See ya! Terima kasih telah menonton!